Kita punya si Etik, punya aplikasi yang saya kasih juga ya. Aplikasi itu dengan handphone, orang tidak perlu ke Jakarta bisa mengadukkan dugaan pelanggaran itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Wajibahin. Kita perlu bicara yang ringan-ringan saja, tapi hal-hal yang serius. Dikap BV menyambut proses pemilu 2024 dan tangapan-tang pemilu sudah dimulai setiap perkenaan, sejauh ini, bagaimana mekanismenya atau apa-apa yang dilaksanakan oleh KPP dalam memantau penjelenggara, 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 dan luar-luar ke Siti dan setelah. Baik, terima kasih. Pertama, saya berterima kasih diundang di pacara podcast yang digaget oleh penjelenggara, 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 penjelenggara. Pertama, saya sampaikan bahwa di KPP itu dalam mandat undang-undang kubu 2020, kita penjelenggara, itu bersama KPU dan Bawas itu sebagai satu kesatuan penjelenggara. Jadi, only one in the world. Hanya satu penjelenggara yang punya tiga lembaga penjelenggara. Kita punya KPU mempersiapkan teknis, kita punya Bawas itu mempersiapkan penjelenggaraan, kita punya Dewan Kehormatan Penjelenggara Penjelenggara atau BKPP mempersiapkan atau memastikan penanganan kode etik dari penjelenggara penjelenggara. Saya sudah cek dan sudah berapa kali mendapat kesempatan ke luar negeri, itu tidak ada satupun negara, intinya tiga lembaga penjelenggara penjelenggara. Ini saya kira satu hal yang positif, sisi lain tantangan. Tantangannya begini, ini sudah banyak penjelenggaranya, harus lebih bagus kualitas penjelenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paham juga, dalam mandat pendang-undang 7, 2017, tentang penjelenggara penjelenggara. DKPP itu diberi kewenangan untuk melakukan penawasan terkait kode etik dan kode penjelenggara penjelenggara penjelenggara. Penyelenggara penjelenggara dalam hal ini, bersama-sama tadi, KPU dan penjelenggara penjelenggara. Saya harus penyelenggara dari awal, menunggu pengumuman kepada seluruh masyarakat, kalau DKPP itu tidak mengawasi kode etik penjelenggaraan penjelenggara. Tapi penjelenggara, tidak pakai dua mulut ya, bukan penjelenggara penjelenggara. Dengan kesehatan DKPP itu, Dewa Penjelenggara, Penjelenggara. Karena masih ada juga yang kadang menaksirkan bahwa DKPP ini mengawasi partai politik, mengawasi ASN, dioperasi, mengawasi NETI, di powering dalam partai politik ini. Kami tugaskan, mandat pendang-undang itu, kewenangan DKPP itu sangat lumetatik, terbatas hanya mengawasi kode etik dan kode penjelenggara penjelenggara dalam DKPP. Ponsen DKPP itu terkait kode etik, bahwa kita melaksanakan pemilu dan pemilihan dari 24 besok itu, tidak hanya memastikan ketepatan penerapan regulasinya, undang-undangnya, peraturan KPU-nya, peraturan bawah sulungnya, tapi jauh lebih berhenti memastikan bahwa teman-teman KPU, bawah sulung, di semua tingkatan, mulai dari KPU-nya di sampul ke TPS, bawah sulung ke TPS, itu mengkodomani yang namanya kode integritas, nilai-nilai integritas, kode etik, kode penjelenggara. Yang konsen kode etik itu bukan hanya benar-salah dalam menerapkan aturan, tapi patut atau tidak patut. Itu yang sering saya ingatkan, teman-teman penjelenggara Indonesia, misalnya ada Kumpul Rakornas, bahwa konsen DKPP itu atau konsen kode etik itu bukan hanya pada bagaimana Anda bekerja sesuai ketentuan regulasi, tapi juga Anda bekerja dalam prinsip-prinsip yang beretika, berintegritas. Jadi pemilu kita ini tidak hanya berkualitas, tapi juga berintegritas. Itu tujuan besar daripada pemilu 2021. Itu sebagai gambaran NU, sekarang itu tahapan sudah dimulai. DKP itu melakukan secara teknis, melakukan pemangkauan atau? Pasti, ya. Jadi kita punya rapat di partit di Jakarta, secara berkala setiap bulan antara KPU, Bawasun, dan DKPP. Terlibatkan KPU RI, Pak ASI, Ketua Bawasun, Pak Bajan, dan Komisioner untuk membincangkan bagaimana persiapan-persiapan KPU Bawasun dalam mengelola tahapan. Ya saat ini tahapan terdekat adalah pendidikasi paket berikut. Ini pintu pertama, partit itu bisa ikut pemilu atau tidak. Di sini tahapan itu. Biasanya di sini juga ada potensi-potensi masalah, banyak dinamik yang terjadi. Seperti apa, Pak? Iya. Pengalaman Pak Bawasun ini. Ketika saya di bawah sudah hampir lima tahun di DKP ini, saya melihat, Pak, proses pendidikasi partai ini adalah partai itu memastikan bahwa dia bisa ikut pemilu, kadang-kadang maaf dengan berbagai cara. Ada yang agak-agak instan caranya, ada yang agak-agak mau coba-coba menempuh jalur-jalurnya, tidak secara-cara-cara. Modus yang pernah, prop temui-tui di bawah itu, Pak Biaran? Dia, dia Pongkalikon, apa ya? Pertama, ya? Pertama, ya? Pertama, ya? Pertama, ya? Pertama, ya? Pertama, ya? Dia melakukan kolaborasi negatif dengan hukum penyelenggaran. Yang seharusnya berkas itu TMS, tidak memenuhi syarat, tapi karena kolaborasi negatif yang dilakukan dengan hukum penyelenggaran menjadi MS. Di luar resenitian rupa laporannya, verifikasi yang insterasi, lepaktualnya, seakan-akan partai ini memenuhi syarat. Dengan berbagai rekayasa dokumen. Itu terbukti di sidang Tengketa Bawaslu, ketika saya berada tugas dari Tuang Maasweli, dan di berbagai sidang-sidang politik, pada penyelenggaran terakhir itu. Banyak lagi? Mengantisipasi seperti dugaan tadi Kedepan menurutnya pada saat politikasi ini atau pendaptaran politikasi ini Pertama, kita sudah melihat hasil celiakit dimana Kita sangka baik, ya kita positif, roha, ini orang yang terbaik Yang sedikit KPMW untuk edli Dan sekarang sementara berlangsung juga sedikit dengan konfeksi Harus selalu diingatkan tentang bagaimana KPMW itu Bukannya mempunyai aturan Ini aturannya sudah jelas, tidak berubah Kita pakai aturan yang sama di Pemiliki sebelumnya 2019, sementara tidak berubah Dan saya lihat, terutama di tingkat pusat Teman-teman yang terpilih kembali, ini kan orang-orang lama ya Sebagian besar lama dari provinsi menaik ke tingkat pusat KPU atau luar Seharusnya, pemahaman regulasinya, pengelolaan tahapan itu Termasuk pengawasan itu Sudah menjadi profesional Karena dia bukan lama, dia sudah punya pengalaman Malah maka kalian kalau pertanyaan Pengalaman itu kadang-kadang juga malah membuat hal-hal yang bisa dimain Benar, nah itu yang kita misalnya temukan di JKPV Karena lamanya dia atau berpengalamannya Kemampuannya itu digunakan secara negatif Benar, karena kira itu fakta yang tidak menjadi bukti Bahwa ada komun yang memanfaatkan kemahilannya, pengalamannya Dan lamanya dia di tembaga penyelenggara itu Sesuatu justru melakukan hal-hal yang tidak terhormat Dalam jatatan kami, beberapa tahun terakhir ini Sekitar 1.046 penyelenggara pemilihan Sejauh ini, apa yang menjadi? Karena ada 2 hal yang paling diberikan mantu Korupsi dan soal ketik Yang itu saya sampaikan tadi Nah sekarang untuk memasuki tahapnya Apa maksudnya ada laporan-laporan Tersebut jugaan dari masyarakat Atau patria proses pemindu Atau pesawat proses pemindu Kalau tidak ada kompisioner Atau penyelenggara yang melakukan hal-hal yang di luar-luar Kita lihat di tahapan dulu Satu agus ini berada apa Kita sih berharap KPU ini dan Bawas ini Berdasarkan pengalaman dia mengelola Penyelenggara dan penyelenggara Itu sudah tahu dimana celah potensi dia diadukan Jadi dia mengulangi Misalnya, contohnya Dalam perspektif Bode Heki Dia memberikan perlakuan yang sama Kepada semua calon sepertinya Baik partai lama atau Partai baru Nah, yang saya amati Sampai hari ini Berdasarkan laporan sepertinya di KPUB Yang khusus terkait penyelenggara sepatu ini Kita tidak belum ada laporan Semoga saja ini terus bisa dijaga Kalau belum ada laporan Atau tidak ada laporan Ini kan kata KPUBawas sudah bergerak Walaupun tidak Tidak otomatis Tidak otomatis Kalau ada laporan KPUBawas sudah tidak Ini tidak Tidak profesional Tentu Karena ada proses teleponasi Diperiksa dalam sinar teknik terbuka Lalu kita teruskan Tapi dengan tidak adanya laporan Paling tidak Sementara ini kita bisa Menyampaikan pesan bahwa Alhamdulillah semua Dikerola dengan baik Sesuatu ketentuan Karena mereka tidak merasa dirudikan Sehingga tidak melakukan KPUB atau KPUB Prof melihat bahwa Banyaknya penyelenggara yang Malah melakukan pelanggaran etik Maupun tingkat pidana korupsi Seperti yang saya katakan tadi Sebetulnya seleksi yang dilakukan Untuk perekrutan itu Gimana menjadi celah-celah Sehingga kadang-kadang ada yang lolos Pada akhirnya Ini tidak jaminan bahwa Mereka tidak melakukan hal Ini pertanyaan yang Menurut saya Sebenarnya penting Beberapa kali saya ditanya Seperti di JPR Saya tegaskan lagi bahwa Pada saat dia diseleksi Secara formal Dia mempunyai ceritian itu Ceritian itu berlalu di 2 pekan Berlaluan kempos itu Psikologi, kesehatan, wawancara Pembuatan makalah Berdasarkan proses-proses formal Seleksi itu Dia tidak bermasalah Perlu muncul masalahnya Walaupun kalau di tes psikologi Saya juga sudah berapa kali Tes semacam itu Sudah bisa dideteksi bahwa Besok punya potensi membuat masalah Sudah bisa terdeteksi itu Di tes psikologi Kecenderungan orang ini Apakah besok kalau diberi tugas Menjawab Ya itu sudah bisa terbaca Tapi sekali lagi itu cuma potensi Nah, memang ujiannya Ketika dia sudah dinyatakan Beros, lalu diberita menjawab Ini harus selalu diingatkan Dikuarkan Supaya integritasnya itu Tidak hanya pada saat ikut seleksi Terjaga dirinya Rekordnya dia coba Cintra yang baik Setelah dia dinyatakan sebagai Komisinya tertinggi Dia bisa lebih kuat menjaga Untuk kita Ada kecenderungan Ketika proses seleksi Komisional-komisional Yang akan terpilih Ini kan proses seleksi Ini adalah proses seleksi politis Melalui tahapan-tahapan Yang bisa membawa Ulang-ulang bila istilah Ketika kemudian menjawab Kemudian ada semacam Balas mudilah terhadap orang itu Apakah juga Juga akan mempengaruhi terhadap Berilaku mereka ketika Dalam tahapan Pertama Saya ingin menegaskan kembali Tentang proses seleksi Jadi Untuk tingkat pusat Pertanyaan membentuk Namanya Panset Isinya adalah orang-orang independen Kriterianya itu sama dengan Kriteria calon pengusulnya Bukan orang partai, Partisan, Profesional, Pemilu Hampir sama dengan calon yang Yang kedua Dari Panset itu Kemudian Diserahkan ke DPR Untuk dilakukan Fit pro-protection Nah ini yang biasa menjadi catatan kita Kita berharap Karena by know Mekanisme masih seperti itu Masih seperti itu Tetap DPR melalui Kondisi 2 Yang menentukan Dengan basis argumentannya seperti ini Bahwa pemilu itu berserta pemilu adalah partai politik Maka ya kami tentu Tidak bisa melepaskan proses-proses ini Tanpa memastikan Bahwa calon-calon ini adalah orang-orang yang paham regulasi Terkait dengan komunikasi politik Ini yang menurut saya harus dijaga Jaraknya harus sama Walaupun misalnya yang memilih teman-teman komunikasi ini adalah partai politik Jadi memang regulasinya begitu Tapi tidak berarti Seperti yang linda lama sampaikan tadi Dia sudah tertasung defendensinya ke kemandirian Nah disini kita lihat nih Apakah dia bisa Tetap mandiri sebagai penyelenggara Walaupun dia diseleksi oleh partai politik Memang ada 1-2 kasus Dia tidak kuat terhadap Perkanan-perkanan Food and food pressure dari Okun politik sih tertentu ya Sehingga kebijakannya itu menjadi Pastial ya Nah kita berharap sekali lagi Jadi karena aturannya masih mengaku seperti itu Bahwa yang menyeleksi terakhir adalah DPR Tapi tidak menjadi alasan Untuk teman-teman Tidak tetap mandi Ketak-ketak Itu disini Ketak-ketak kita selalu ingatkan Kita harus membangun komunikasi yang sama jaraknya Bukan sama jauhnya gitu Jadi tidak boleh juga menjauh dari pako Ini saya berbicara dalam perspektif komunikasi politik KPU Bawaslu dan DKPB Itu harus menjaga jarak kedekatan Relasi politiknya Tidak boleh ada yang terlalu dekat Dekat atau mana jauh Harus sama Tidak juga menjauh Karena ya partai politik kan perwagian masyarakat Apa yang kira-kira aspirasi masyarakat Biasanya disuarakan salah satunya melalui partai politik Dimana batasannya Prof. Kernas Kadang-kadang Kita melihat bahwa pemilanggara ini Harus bersikap asosial Berhambungi dari Tapi kemarin Ada penyataan dari Ketua Bawaslu bahwa Belahkan mau pilih bareng dengan Beserta Terima kasih Berhambungi Boleh lihat saya keliru ya Karena memang dia harus membatasi diri Kita berinteraksi dengan para pihak Apalagi kalau misalnya Pihak itu Berkode isi misalnya Berperkara di KPK Apalagi kalau misalnya Sangka berkawal Itu KPK sangat tetap Mengatur jarak gitu Tidak boleh berkomunikasi Apalagi kita muka yang di luar kompor Itu menurut KPK itu sudah Kode etik yang sangat terlalu Tapi KPU Bawaslu itu Tidak setetap itu Dia tetap silahkan berkomunikasi Membangun Jadinya-jadinya Tapi yang dijaga adalah Profesionalismenya itu Karena tidak bisa juga Bisa tidak menyampaikan Beberapa hal terkait Kedua itu Supaya masyarakat tahu Apasih aturan berkampanye Aturan pengawasan tentang Kampanye di segera sosial Itu kan masyarakat harus tahu KPU Bawaslu mesti aktif Menyampaikan itu Kalau ternyata di Warpok Ada diskusi seperti itu Tidak masalah Tapi yang penting Bukan di luar tertutup Di Warpok Biasanya kita bertemu Keluar anak muda Buat keluar Jadi bisa dia dapat penjelahan Tentap bagaimana pemilih Pemilihan besok Saya sering menyebut itu Pemilih dan pemilihan ini Sekarang sebuah pemilihan Bukan lagi di keadaan Adalah hajatan masyarakat Gunanya yang paling berkepentingan Untuk mengetahui Tentap bagaimana kita melaksanakan Pemilih dan pemilihan Dari bulan lompat besok Yang baik Yang berkualitas Yang berkualitas Yang berkualitas Adalah pemilih suara itu rakyat Tahun kebilih Jadi dia harus banyak diberi Penderahan Sosialisasi Bukan partai politik Yang punya hajatan Ini dalam juru demokrasi dasar Yang kita pahami Partai politik Bagiannya Menampung aspirasi Sebetulnya Sebetulnya Kepentingannya Adalah hajat masyarakat Maka masyarakat Harus diberi ruang Seluas-luasnya Untuk mendapatkan Pemilihan Informasi Terkait dengan Pelaksanaan Secara khusus Selalu di Pelabat Pemilihan 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 Saya ini Mau berbicara Mencoba menghilangkan subjek kita Sebagai Pemilihan Daerah Saya bicara Sebagai Ketua Pemilihan 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 Memang Salah satu Daerah yang paling dinamis Di luar Jawa Adalah Pemilihan Dengan berbagai Indikator Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Dari segi aduan Cukup banyak Yang diadukan Pada saat pemilihan 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 Tapi dari Pemilihan Dkbp Alhamdulillah Lebih banyak yang diadukan Jadi banyak aduan ke teman-teman penyelenggara, capi, bawa pasien, bawa sukar, bawa koma, banyak aduan itu, dari jumlah aduan. Nah, syukur Alhamdulillah, dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap aduan itu, penyelenggaraan COVID-19 itu banyak yang bisa menjaga integritasnya. Jadi, tidak terbukti melanggar kode itu. Ketusan kita rehabilitasi. Kalau tidak ada aduan juga, kan, ya bisa ada dua pemimpin, ya. Di situ tidak ada kepedulian masyarakat. Seperti di Jogja itu, di Jogja nyaris, tidak ada aduan. Ya, misalnya, gitu ya. Nah, itu ada-ada positifnya, kita juga bisa bertanya. Kalau tidak ada aduan, terus apakah orang tidak peduli terhadap pemimpin, sehingga, ya, nasi tak asum, ya. Atau memang kalau nyelenggaranya sudah bekerja dengan sangat penyelenggaraan, itu dua potensinya, dua penyelenggaraan. Jadi, kalau terakhir kita di selatan-selatan ini, yang harus kita punya kontor, yang harus kita mahasiskan? Benar, benar. Ya, kita cukup perhatilah, ada kata-kata seperti itu, ya. Kadang-kadang saya ditanya juga, seperti itu, DKPT. Kok masalah asusila itu menjadi ranah DKPT? Saya bilang begini. Memang itu orang-orang perusahaan privasi orang, ya. Tapi jangan dilupa, pada saat dia melakukan praktek asusila itu, dia menyandang seterusnya kejabat publik. Perjabat publik ini harus siap untuk dimilai, dikeni kekuan. Jadi, jangan sampai dia mencampur aduk-aduk saja itu. Waktunya saya, kan, ya, sebagai masyarakat juga, selain penyelenggara juga. Nah, ini kan bisa mengganggu titra lembaga. Kalau ada perilaku satu orang yang seperti itu, ya, yang tidak bisa menjaga perilaku-perlakunya, termasuk kasus-kasus asusila itu, itu pengaruhnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada lembaga. Orang bisa menilai, waduh, begini kualitas lembaga KPU, atau bawah suara wisata, atau makatan, atau apa-apa juga. Nah, itu yang kenapa kita mempertimbangkan bahwa kasus secara suhu hak asas manusia sebagai urusan personal, tapi dia bisa berdampak kepada titra keluarga. Nah, untuk pertanganan 2024, BKP melihat seperti apa dinamikanya di depan ini? Nah, untuk Wilek, ya, saya melihat bahwa proses-proses persaingan antar-cari dalam satu partai, atau antar-partai itu semakin tinggi. Apalagi, ya, nih, potensi calon peserta muncul kan semakin banyaknya. Ini, untuk BKP itu, kan, sudah seberapa, puluhan? Yaitu, ini, sampai 20, lah. Sudah, sampai 30 malah data terakhir. Nah, itu kan berarti ada peluang, dinamika di masyarakat kita sangat tinggi, ya. Kalau banyaknya wawos, nanti selagi peserta pemindu, bagaimanapun juga kami punya kretir yang udah-udah dalam anugerah kreditifikasi. Nah, itu tentu potensi dari mekanik tinggi. Sibati kalau pesertaannya tidak banyak, ya, kan. Kemudian, di Pilpres. Kita tahu, Pak Jogowi, persediaan kita akan mengakhiri. Masa waktunya sudah selesai di skutus 3 periode, tidak ada lagi bentuk, kan. Persediaan sudah menegaskan, ya, saya persediaan 2 periode dan tidak ada kelimpinan untuk melanjutkan 3 periode. Maka, ini juga tentu sisi tahapan lain yang harus menjadi antisipasi dari Kapil Lawaslu. Akan ada dinamika berkaitan sisi keturunan nasional. Ya, menurut saya, dengan pengalaman panjang dan cukup baik selama ini yang dicapai dari Kapil Lawaslu, dan orang-orang yang sudah berpengalaman di provinsi naik keturunan nasional, semoga masalah-masalah ini bisa diindik. Saya selalu bilang, Pak Bagja, sama Pak Aishin Oshali, Ketua Kapil Lawaslu, Anda ini adalah orang-orang yang, menurut saya, bisa secara cepat dan tepat mengidentifikasi masalah kubilu sebelumnya. Istilahnya, dalam bahasa belokrasi, tujib. Nedaftar, inventaris, masalah, ayo duduk. Ayo, KPU, apa masalah Anda kemarin? Oh, ini, tenaga ad-hocs yang banyak yang meninggalkan, apa masalahnya? Kemudian, penguasaan, teknologi informasi, kata-kata masyarakat, daftar, pemilik akurasinya. Ayo, tujib. Lalu, Anda konsentrasi memperbaiki masalah itu, supaya tidak terpulang. Ya, ini, menurut saya, sangat sederhana harusnya. Tidak usah selalu KPU ini memikirkan hal-hal yang bumi, karena regulasi utamanya tidak berubah. Undang-undang judul, dua di dunia, kebanyakan kita menggunakan untuk pemilik hari ini. Ini masalahnya, juga ada praktik, nyaman tahun sebelumnya. Sekarang tinggal dilihat mana yang kemarin lemah, kurang, kecatatan kubil. Itu yang diperlukan. Kalau di Dekabat itu sendiri, apakah melakukan pemertaan-pemertaan misalnya? Ini satu wilayah tertentu, potensi-potensi perilaku di negara, seperti yang kaya ke sini, sama-sama kok? Benar, benar. Kita lagi menyusup indeks kepatuhan etik. Ini rumahnya, banyak yang membaca sukan negara ini. Kita sekarang menyusup indeks kepatuhan etik. Kita lagi meneliti, membuat statistik tentang modus-modus pelanggaran ekonomi. Yang mana yang paling dominan, luag, tidak netralkan, konflik kepentingan. Itu namanya modus-modus pelanggaran ekonomi. Lalu, di daerah mana yang paling sering terjadi pelanggaran etik? Nah, kemarin yang paling penting satu itu adalah semata letara. Banyak pengumuman juga, teman-teman banyak negara. Ini rapor yang harus dikatakan disampaikan. 5 tahun sebelumnya, Papua. Teman-teman penyelenggara Papua itu ranking satu terkait dengan aduan-aduan dan putusan etik. Sekarang berubah menjadi ranking satu itu ya, seperti asal menggoda, teman-teman, ranking satu tapi jangan berhutang. Bukan prestasi, ya. Ranking satu jumlah aduan, jumlah perkara, jumlah putusan etik, dan sekarang ada di Sumatera. Tulsel, alhamdulillah, tidak masuk. Tidak masuk dengan kesal itu. Kira-kira faktor yang lebih banyak, sebetulnya, nah, dipengaruhi faktor sosiologisnya dipengaruhi di suatu wilayah pun terkait dengan kekis tadi itu. Ya, ini kadang-kadang kedekatan, teman-teman, ini kan apalagi teman-teman yang ada di kabupaten kota, turun lagi di camata, turun lagi di desa keluarga, agak sulit menghindari hubungan-hubungan ya, mungkin personal, hubungan kesepuan, ya. Kedekatan itu kadang-kadang mempengaruhi teman-teman itu. Misalnya kalau yang caleng itu pamannya, keluarga istrinya, nah itu kan potensi konflik kepentingannya besar. Nah, sebagian itu tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Nah, kedekatan dia, apalagi di Pilkada, potensi kedekatan penyelenggara dengan peserta itu, itu lebih dekat, ya kan, di jarak, dibanding pemilu negeri selaku, ya. Karena di Pilkada itu kan, ya pasti calonnya perawaan di sana, bintu sosial juga di sana, kadang-kadang pembelahan-pembelahan masyarakat itu sangat keras pada saat pemilu kepala daerah. Ada yang menarik sebetulnya, Prof. Memang undang-undang kita tidak berubah dari pemilu sebetulnya, tetapi waktu yang agak mepet untuk bersamaan ini. KPP sendiri dalam meneropong penyelenggara atau milu, kan punya perpanjangan tangan di setiap daerah. Pola aduannya seperti apa, Prof? Ya, kita punya si Ethic. Punya aplikasi Ethic juga, ya. Jadi, aplikasi itu dengan handphone, orang tidak perlu ke Jakarta bisa mengadukkan dugaan pelanggaran itu. Dimanapun dia berada. Ya, maaf, tentu dengan smartphone, ya. Jadi, sekali lagi, kalau dulu itu, sebelum aplikasi ini diberlakukan, pengadu itu... Secara manual? Ya, secara manual. Kalau misalnya diadukan oleh negara-negara pusat, dia mesti bercakapkan. Ya. Bawakan KPU bawah, kalau provinsi jangan begitu, ibu kota provinsi. Nah, sekarang dengan aplikasi si Ethic yang kita tempatkan, itu pelaporan secara teknologi, itu orang bisa melaporkan, dimanapun dia berada. Misalnya dia lihat di wakuk, ada agota KPU sangat dekat dengan taleg. Bisa diadukan sendiri. Bisa diadukan sendiri. Bisa diadukan sebagai informasi awal, atau justru sebagai aduan. Dilaporkan boleh. Melalui aplikasi ini. Ini juga semacam sosialisasi kepada diri. Benar. Makasih ini. Saya menyampaikan ini, ini sosialisasi memudahkan pelaporan itu, tidak harus kita kapan. Atau tidak harus dikantarkan ke provinsi dengan DKPP. Jadi itu melalui handphone, dilengkapi, kita bermuda. Bisa dipotos saja dokumen yang diminta, lalu di-upload. Menjadi identifikasi. Bisa kata itu. Secara ingin jadi DPP ke depan, DKPP ke depan, yang menurut analisa sendiri, tantangannya untuk menghadapi pengawatan penyelenggara peminduling, itu belum begitu seperti apa? Ya. Pertama, kecepatan teman-teman merespon aduan. Seperti bawah sini. Ini kan depan orang mengadu, terkait juga pelanggaran. Nah, teman-teman ini kadang-kadang lambat merespon itu aduan masyarakat. Kelambatan merespon aduan masyarakat itu, berbuang aduan ke DKPP. Saya tadi pagi baru satu forum dengan teman-teman bawa susu. Terus saya bilang, sangat sayang, kalau Anda diadukan ke DKPP itu, karena persoalan yang menurut saya tidak terlalu prinsip. Anda dianggap dinilai lambat merespon aduan. Lalu Anda diadukan ke DKPP itu. Sayang sekali. Waktu Anda, NSD Anda tersinta untuk menjawab di sejang DKPP itu. Itu harus diproses. Termasuk lolos verifikasi itu harus diproses. Jadi saya sampaikan bahwa tantangan penyelenggara ini tidak hanya tepat cermat dalam mengelola pemilu berdasarkan aturan, tapi juga tantangannya harus cepat. Harus cepat begitu. Karena salah satu asas pemilu kita adalah kepastian hukum. Mungkin itu kan mau ada kepastian hukum. Apakah laporan saya ditinggalkan judi, atau tidak memenuhi cara. Itu aspek atau asas pemilu yang sangat mendasar. Dua bas asas itu salah satunya kepastian hukum. Kepada penyelenggara kok, DKPP, ini bawa-bawa ini berperti apa mungkin? Ya, kami... Selasih cara petunjukkan. Baik. Ini selalu ditanyakan. Kadang kapitu mengundang kami menyampaikan sustanisasi. Kami sudah dengarkan bahwa mengelola pemilu dengan kompleksitasnya yang termasuk dimilih oleh KPU sebelumnya, bawa kebetulan salah satu pemilu yang paling bumi, itu tidak cukup hanya mengandalkan profesionalisme. Keahlian tata kelola pemilu. Tapi jauh lebih penting teman-teman kapitu selain ahli tata kelola, juga bisa memuatkan pemilu-pemilu yang paling bumi. Ini potensi mereka di goda, di suap itu sangat besar. Apalagi di berikada. Saya lihat ini aduan atau potensi dia di goda itu lebih bisa mencapai keadaan. Dibadi pemilu nasional. Tapi tidak berarti juga di pemilu bagi selanjutnya tidak ada aduan, tidak ada godaan. Tapi saya lihat dari pengalaman aduan KDKPP, potensi teman-teman di goda, tanda peti, apakah di suap atau di apa, tetapi pengalaman identitasnya lebih berperluang di bidang keadaan. Baik. Pengirsa Profes Harian Raksosial, demikian perbincangan kami dengan Bapak Profesor Betul Mohamad, Ketua DKPP. Dan semoga perbincangan kita ini mendapat sesuatu hal semacam informasi maupun edukasi kepada masyarakat untuk menawasi dan berperan aktif di dalam proses penawasan pemilu tahun 2024. Terima kasih atas berada di sana, Prof. Semoga di kesempatan yang lain dan waktu yang harusnya juga akan kami melakukan perbincangan dengan BAPI yang terhadap menarik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.